Jadi semua berawal dari sambal ini Dan walhasil aku membuat nasi uduk ala betawi Membuat sambal dengan lebih banyak terasi dan tomat Ternyata hasilnya seperti sambal pecelele Jadilah aku kepengen banget makan pecelele Tapi karena gak ada lelenya Jadi bikinnya nasi uduk ala betawi Tapi sebelum itu kita reverse dulu semua Karena kita harus opening dulu Assalamualaikum, hai semua Ketemu lagi bersama aku, virus di dapuri Dapur setiap hari Hari ini aku mau bikin nasi uduk rice cooker Yang gampang banget bikinnya Sekarang pertama-tama aku mau cuci berasnya dulu Bahan-bahan yang diperlukan ada santan Pakai yang bentuknya segitiga seperti ini guys Satu buah aja Lalu ada serai, nanti digeprek Serehnya pakai dua, nanti dipotong jadi empat Lalu ada lengkoas, nanti digeprek juga Dan ini daun jeruk, kita pakai tiga lembar Atau boleh lebih juga gak apa-apa Dan daun salam yang terakhir Daun salamnya kita hitung dulu Satu, dua, tiga, empat, lima Kita pakai lima lembar guys Dan ini aku mau geprek lengkoasnya dulu Setelah dicuci, aku geprek juga serehnya Kalau kalian ada daun pandan, dipakai juga biar lebih wangi Nah ini udah semua, bumbu-bumbunya sudah rapi Tinggal kita tuang ke dalam panci rice cookernya Lalu tambahkan garam secukupnya, sesuai selera Dan kita masukkan santannya Kalau kalian pakai santan yang murni, yang peras langsung dari kelapa Berarti kalian gak perlu menambahkan air lagi Nah kalau aku tambahkan air, tapi sedikit dulu Jangan terlalu banyak, lalu kita aduk-aduk rata Supaya garamnya tercampur rata juga Dan kita gak terlalu kebanyakan nanti nasinya jadi lembek Nah ini aku tambahkan lagi airnya sedikit lagi Kemudian diaduk rata lagi Dan agak digoyang-goyang Biar semuanya tuh rata ya Lalu kita ukur di berbagai sisi Harus satu ruas jari Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga Biar pas seperti masak nasi biasa Tapi bedanya ini pakai santan dan bumbu-bumbu Baru setelah itu kita masukkan kreis cooker Dan jangan lupa dicetekin ya Ya dicetekin biar merah Jangan sampai gak mateng, kita udah nunggu 2 jam Selagi nunggu mateng, aku mau bikin telur dadar gunting-gunting Yang biasa ada di nasi uduk Bumbunya tuh sederhana aja, cuma pakai garam sama lada Kemudian kita goreng, dibalik-balik sampai mateng Terus digunting-gunting tipis-tipis Aku pakai 2 telur sekaligus Kalau kalian mau satu-satu juga boleh Biar telurnya tuh lebih tipis Jadi hasilnya lebih cantik gitu ya Nah ini udah jadi, udah saya aur-aur Lalu ini nasinya udah mateng Kita aduk-aduk dulu Sebelum dihidangkan, kita enyahkan dulu segala bumbunya itu ya Biar gak ribet gitu nanti pas sendok nasinya Oke, udah selesai guys Ini aku ada bikin juga orek tempe Nanti aku share juga menunya Kemudian juga ada bihun goreng Juga nanti aku share juga di video yang lain terpisah ya Dan sambalnya jangan lupa Terima kasih, selamat mencoba Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum